Minyak goreng dengan harga sesuai ketetapan pemerintah masih sulit ditemui di pasaran. Ratusan warga Kota Serang rela antri lebih dari satu jam di salah satu agen minyak goreng di daerah Cilame untuk mendapatkan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi. Banyak warga yang sudah berdatangan sejak pagi hari. Agen menyediakan nomor antrian agar tidak terjadi kerumunan di sekitar toko. Tidak hanya dari Kota Serang, warga Pandeglang juga mendatangi toko ini untuk membeli minyak goreng. Ia mengaku rela antri karena minyak goreng itu agen ia jual kembali. Setiap pembeli juga dibatasi hanya diperbolehkan membeli minyak goreng sebanyak 15 dus. Cari Pandeglang, Batu Banter, Babakan Sompok. Kenapa Pak sampai mencari ke sini Pak? Karena di sana tidak ada Pak. Sulitan? Tidak ada. Terus tadi di sini diberitahunya bagaimana Pak? Bagaimana? Di sini diberitahunya bagaimana? Suruh ngantri, ada pembatasan pembelian atau bagaimana Pak? Iya betul, karena satu orang, satu nomor itu cuma 15 dus. 15 dus? Saya dari sebuah pulang kemarin, saya juga kupon tidak kebagian. Tidak kebagian? Iya, saya hanya nitip bersama 4 dus. Oh, jadi nitip itu ya? Kebagian berapa dus Pak? 5 dus aja sih Pak. 5 dus aja, karena dibatasi juga ya? Batasi juga, 15 dus. Untuk menghindari kerumunan, sejumlah polisi juga disiapkan di sekitar lokasi. Ariel Maranus dan Rizal Amdani melaporkan dari Kota Serang.